Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD, menghadiri isti gosah akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pedatonya, Mahfud MD mengingatkan warga untuk melihat rekam jejak calon mimpin dan mengajak warga untuk tidak memilih calon mimpin yang munafik. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD, menghadiri isti gosah akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut antusias ribuan warga yang sudah menunggunya di alun-alun cicuruk Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo ini mengingatkan kepada warga agar memilih pemimpin melihat dari rekam jejaknya selama menjabat serta jangan melihat pemimpin dari masa lalu yang tidak baik. Mahfud juga mengasumsikan untuk tidak memilih calon pemimpin yang munafik dan jangan terpengaruh oleh survei yang tinggi. Jangan milih, jangan orang yang munafik. Lalu siapa yang dipilih? Yang dipilih itu, ya sekebalikan dari munafik. Mantan Menkopol Hukam ini juga mengajak masyarakat untuk melakukan sholat istihoroh sebelum memilih calon pemimpin pada pemilu 14 Februari mendatang. Saya berharap masyarakat kemudian sesudah itu masuk ke hari-hari tenang dan di hari-hari tenang itu diharapkan semua melakukan kontemunasi untuk memilih pemimpin berdasarkan hati nurani. Memilih pemimpin yang benar berdasar nurani masing-masing. Jangan terpengaruh oleh survei, oleh berita-berita yang mungkin hoax, tetapi direnungkan baik-baik lalu nanti tanggal. Berapa itu? 14 Februari semuanya datang ke TGS. Sebelumnya menghadiri isti gosah, Mahfud MD melakukan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Al-Hasania, Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan.